Halo teman-teman, nah di Jumat Barokah kali ini kita membahas mengenai Ibadah sholat kita diterima oleh Allah SWT Bagaimana caranya dan bagaimana cara mendapatkan awal atau khusunya kita dalam memulai sholat Nah kira-kira seperti ini ya Pertama yang perlu kita lakukan adalah berdiri sempurna bagi yang mampu Itu merupakan suatu rukun sholat ya Yang kedua beristikfar Astagfirullahaladzim Dengan beristikfar maka bersilah dan berguguranlah dosa-dosa kita Orang-orang yang beristikfar berarti sudah bersih dari dosa Orang yang sudah bersih dari dosa maka pada saat sholat Dia dianggap sebagai suci dan siap diterima sholatnya Nah yang ketiga Setelah beristikfar lalu mengucapkan Ini adalah berlindung dari shaiton yang menggoda Nah kemudian dilanjutkan dengan surah An-Nas Ini adalah berlindung dari godaan zin dan manusia Lalu setelah itu agar istri atau suami atau anak-anak dan lain-lainnya itu Rajin beribadah sholat Maka ucapkan robij alni mukima sholati wa min zuriyati Jadi dengan doa ini maka anak-anak itu akan razin sholat Lalu terakhir nawaitu lillahita'ala Nah apabila sudah lima ini telah dilewati Maka teman-teman memulai dengan usoli Misalnya mau jur, asar, maghrib, subuh ya kan Atau sholat yang lain atau sholat jumat Nah kira-kira itu ya Semoga memberikan manfaat Bagi teman-teman yang ingin sholatnya Terasa husu, terasa nyaman Tanpa diganggu oleh hal-hal lain Was-was dalam hati Dan juga mendapatkan keberkahan dalam hal beribadah Diterima Allah SWT Diambuni segala dosa-dosanya Dan menginginkan dengan berdoa tadi Teman-teman Agar anak-anak juryat dan cucu-cucunya Rajin dalam beribadah sholat Oke ya semoga bermanfaat bagi teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya